Bekerja di perusahaan seperti energi terbarukan yang bersih, energi bersih untuk Indonesia itu adalah sesuatu yang untuk saat ini yang luar biasa untuk masyarakat. Dulu awal tahun 2018, Vena Energy mengundang peserta untuk ikut pelatihan. Di sana itu saya mendaptar karena tertarik untuk pelatihan tersebut. Karena di sana itu ada skill. Vena Energy, Asia-Pacific's leading renewable independent power producer, is operating three 7-megawatt solar power plants at Lombok Island. These solar projects and a 21-megawatt solar power plant in Likupang, North Sulawesi, are Indonesia's first-ever utility-scale solar PV plants. ADB and its development partners supported these projects. with a financing package totaling to 40.2 million U.S. dollars. According to the International Renewable Energy Agency, women make up only about 32% of workers in the renewable energy industry. They are also less represented in technical roles than in administrative and support roles. To build the capacity of its local workforce, Vena Energy provides training and certification in solar energy-related job skills. It particularly encourages women's participation to strengthen their skills and knowledge in renewable energy. Fatma is one of the women trainees who joined Vena Energy's operations and maintenance team in Lombok. At the beginning of my university, mostly by a commercial by a less than 9 million U.S.… That could point. For a year when I'm in a member of the delta, I think they have become much for everything else. saya akan masuk di sana dan tidak jauh dari keluarga dan pekerjaan saya itu membantu operation and maintenance di pembangkit listrik tenaga suraji terutama di lombok di Sengkor dan ketika tantangan saya mencari pekerjaan saya harus berusaha untuk beradaptasi dengan pekerjaan tersebut terutama di kondisi-kondisi ketika fisik wanita itu berbeda dengan laki-laki kayak gitu dan dengan support keluarga saya bisa mengatasi tersebut ternyata wanita dan laki-laki itu tidak berbeda disini senangnya bekerja itu karena kita bekerjanya dengan teman itu secara kerjasama yang kompak dan saling support, saling menghargai dan saling mendukung yang sangat-sangat mendukung apalagi terutama saya sendiri wanita disini kan bukan untuk di EJ atau kayak gitu tapi mereka bahkan itu men-support kita supaya kita wow semangat saya ingin lima tahun ke depan itu meniki karir di PNRG itu untuk menjadi yang lebih baik lagi dan semungkinnya mungkin saya ingin berpergian ke pembangkit-pembangkit listrik tenaga surja yang lain yang berada di Indonesia maupun di luar negeri dan keinginan saya itu saya ingin terus meningkatkan keahlian saya di bidang pembangkit listrik tenaga surja ini dan bisa berbagi dengan wanita atau perempuan-perempuan lain yang berada di luar sana mungkin akan banyak lagi perempuan-perempuan lain yang di luar sana yang bisa bergabung di PNRG melalui training-training ataupun financing renewable projects can provide direct economic benefits to women through jobs it can also improve lives by helping them start small-scale enterprises and develop their skills through training ADB is committed to strengthen and support gender development initiatives in renewable energy projects across Asia and the Pacific walaupun ini bidang pekerjaan dan keahlian yang didominasi laki-laki saya gigih mencoba untuk melakukan yang terbaik jadi saran saya pada para perempuan dan perempuan muda di luar sana tidak perlu membatasi diri sendiri raih kesempatan yang ada di depan selamat menikmati